Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game blog Street Nah jadi buat bener yang mau scriptnya Selain kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Selain kalian bisa pasti di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Ini scriptnya Alchemy Salah satu atau mungkin satu-satunya Script yang bestok banget untuk auto-aim gitu Atau ya buat kalian yang PVP gitu Jadi nanti aimnya itu bisa langsung ngelock gitu Keren banget ya Ini kalian mau pakai di mobile Mau pakai di PC Atau mau pakai di emulator Semuanya bakalan bagus banget ya Nah ini gak cuma ini aja Jadi kalau misalnya kalian lihat nih Di bawahnya disini ada infinite observation haki Cuma udah ku cek ini gak infinite Maksudnya mungkin distance-nya Jadi bukan gak terbatas gitu ya Nah disini ada aimnya untuk skillnya Terus bagian bawah ada ISP playernya nih Nah ISP playernya ini Termasuk yang keren banget Jadi kalau kalian agak jauh gitu Misalnya tuh Dia bakalan kayak ngezoom gitu ya Tuh Jadi kita bakal kelihatan ini Namanya siapa Distansnya berapa Terus disini HPnya berapa Jadi cukup detail banget ya Nah kalau misalnya kalian deketin Untuk kayak gini ya Tuh tampilannya ya Jadi kalau kalian sambil pakai observation Misalnya kayak gitu Tuh jadi bakalan kelihatan detail ya Orangnya yang ini yang warnanya merah nih Tuh kayak gini ya tampilannya Terus untuk masalah skillnya gimana Kita langsung test aja pilihan nih Untuk skillnya Contohnya misalnya pakai skill Z Langsung kena banget bener ya Misalnya ya Skill yang X Kucontohin Tuh Ini bener-bener langsung ngelok ke playernya Jadi bukan kita harus ngarahin Atau mungkin kayak si vlog gitu Jadi kalau misalnya kalian pakai si vlog Ini bakal ngarah kesana terus ya Jadi misalnya dia kekiri Kita ikut kekiri Ke kanan-kekanan Ini enggak bener ya Misalnya ya Kita menghadapnya kesini Terus mencet Z Dia bakal tetap ke playernya Atau mungkin mau membelakangi Itu bener kayak gini ya Contohnya ya Kita misalnya mau membelakangi Playernya kayak gini kesana Tuh Kalian klik aja Nanti bakal tetap kenat bener Jadi ini bagus banget Terutama buat bener yang PvP nya gak terlalu oke Bener yang gak terlalu bagus Kalian pakai script ini Keren banget ya Jadi kalian misalnya pakai Kombo-kombo gitu Terus kalian gak sengaja kelewatan Sama playernya kayak gini Kelewat gitu Tinggal kalian mencet aja Asal kayak gini itu Oh ya kalian spam-spamin aja Kayak gitu Tuh Bakalan langsung kenat bener ya Kita cobain untuk soul guitar Soul guitar itu Ya bisa dibilang tapnya itu Oh enggak bisa bener ya Lupa kalau misalnya ini di emulator itu Enggak bisa ngetap Kita cobain skill Z nya aja Gak apa-apa ya Kita coba kesini Tuh langsung kenat bener ya Kenanya tuh tepat banget Dan soul guitar ini salah satu yang Cukup lumayan lah bener ya Untuk ganggu atau Nge-distract-distract itu Tapi kalau soul guitar kan Biasanya kita jaraknya jauh bener ya Itu pastinya gak gitu kepake lah ya Kalau soul guitar Biasanya kita pakai skill yang X nya aja nih Dan skill X nya pastinya Kita harus deket bener ya Gak bisa jauh ya Tuh yang ini yang biasa dipake ya Nah kalau misalnya kalian lihat ya Abis pakai skill X kayak gini Terus kalian mau kombo-in ya Tinggal spam-spam-spamin aja bener ya Nah ini sengaja statnya gak kutambahin Di bagian fruit ya bener ya Supaya kalian bisa lihat Kalau ini detail banget Untuk fruit nya tuh Nah kalau misalnya untuk Pakai sword gimana Kita langsung tes aja bener ya nih Misalnya ini pake CDK Yang skill Z nya Keluarin kesana bener ya Langsung tepat banget ya On point banget ya bener ya Kalian bisa lihat sendiri aja Terus kalau misalnya mau pakai X Langsung kena bener ya Bagus banget ya Kita cobain yang melee nya gimana Nah ini sambil nunggu HP nya nambah bener ya Disini coba kuganti Pakai fruit lainnya bener ya Kita contohin aja Misalnya pakai yang Kitsun kayak gini bener ya Ini masih apa namanya Incombat bener ya Jadi kalau Incombat tunggu dulu Jadi kalau pakai Kitsun Atau mungkin pakai fruit-fruit lainnya Tapi kalau Venom ini udah Bisa dibilang yang kelihatan detail banget lah ya Kelihatan jelas banget Atau kita coba pake yang lain ya Kayak like gitu bener ya Kalau like ini kan cukup oke juga ya Dia harus on point banget Lama banget bener ya Ini Incombat nya Kita tungguin bentar Nah ini kita cobain ya Ini pake like Like itu kan bisa dibilang Ya cukup lumayan ini ya bener ya Harus kena ya tuh Detail banget ya bener ya Kalian bisa lihat ya Jadi waktu skill Z nya Ditembakin kita misalnya Gak menghadap ke sana Itu bagus banget Terutama kalau kalian yang main ya Jaraknya itu gak terlalu jauh Dan gak terlalu deket bener ya Kalau deket banget sih Sebenernya oke aja Kalian asal spamin aja Tuh Kayak ini ya Kena banget bener ya Kalian bisa lihat ya disini Damage nya nih Tuh disebelah kiri bawah Kayak itu contohnya Atau mungkin kalau kalian Butuh yang mainnya Pake fruit-fruit deket Atau mungkin fruit-fruit Yang buat pvp Ya kayak gitu ya Kalian bisa pake Yang lain-lain ya Bebas-bebas aja bener ya Nah kayak misalnya portal Kita kan biasanya harus yang Target banget bener ya Untuk skill z nya itu Lumayan ngebantu banget Jadi kalau kalian yang mainnya Di sword gitu Atau mungkin kalian yang Player rumble Itu juga pastinya Bagus-bagus aja bener ya Gak ada masalah ya Nah disini juga ada dog Bener ya Kita cobain pake dog Sebentar In combat Karena dog ini Salah satu fruit yang buat pvp juga Terutama dog v2 ya Bener ya Kita coba test aja nih Nah kalau misalnya dog Biasanya itu kan Kalian itu pake Yang skill ini apa namanya Z nya kayak gini tuh Tembakin Langsung kena bener ya Nah kalau kalian tau Kenapa enggak Cek aja di bagian sini Bener ya Bagian kiri bawah sini ada Itunya ya damage nya Terus ini yang skill yang X nya Kalau kalian liat Tuh Player nya gak tau dimana Tapi dia langsung nangkep ya Tuh Contohnya ini yang C C nya juga langsung Tuh ya C nya juga yang ini Gak tau ya bener ya Ini ngarah atau enggak Kalian bisa lihat sendiri aja nih Kita cobain lagi Skill z Kayak gitu ya Ini damage nya Terutup kalau misalnya Yang X nya Yang X nya ini ada jarak ya bener Jadi kalian harus Tuh Oh yang X nya gak bisa bener Ada beberapa yang skill nya itu Gak bisa Jadi kalau misalnya Emang ada beberapa skill Gak bisa Ya tinggal dicocokin aja ya Kalau untuk yang C nya Sama lah ya Kalau C nya kan harus Kita arahin temen ya Kayak gitu ya Pastinya gak bisa juga Sama ya Kalau untuk yang Ininya Ya ini sama temen ya Ini ya Gak bisa on point banget lah ya Jadi kalau kalian yang pake Apa namanya Frit-frit yang gak bisa Kena banget Atau gak Gak bisa kayak dilempar gitu temen ya Atau yang ngarah banget Itu gak bisa temen ya Jadi kalian harus pake Frit-frit yang emang Harus ada target-target gitu temen ya Kalau dock ini kan Harus kita yang arahin ya Kayak misalnya Geraknya mau kemana gitu Itu gak bisa ngejar lah ya Bisa dibilang Ya kayak gitu temen ya Ini oke banget tuh Kalau misalnya kalian mau pake ini Kita jalannya kesana Tapi kenanya kesini temen ya Keren banget ya Kayak gini Kalian bisa liat ya Kalau ini kan area Jadi gak bisa temen ya tuh Nah ini ya Misalnya tuh Ditembakin Kena kayak gitu temen ya Oke banget Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja temen ya Untuk video kali ini Kalian bisa lihat sendiri aja Ini masuk ke dalam tanah kayaknya Nah kayak gitu ya Tuh kalian bisa spam-spamain aja Kayak gini Contohnya temen ya Jadi bagus banget tuh Jadi kalau kalian yang gak terlalu jago ya Tinggal langsung aja Misalnya gak keliatan gitu kalian Targetnya itu ada dimana Ya kalian tinggal langsung aja Asal lempar kayak gini Bentar ya tuh Ya contohnya kayak tadi Aku gak liat Targetnya dimana Itu langsung kalian Kenain aja temen ya Gampang banget kayak gitu ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton videonya Buat kalian yang suka semua videonya Bisa di like Dan buat kalian yang gak suka semua videonya Bisa di dislike Terus buat kalian yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Skisdorid Thank you See you next time Bye bye